Dan diantara kiat untuk mendidik anak zaman naum adalah orang tua harus bisa menjalin ikatan batin, menjalin ikatan emosional dengan anak. Dan ini permasalahan di zaman sekarang, mulai merenggangnya hubungan antara ayah ibu dengan anaknya. Anak itu seakan hanya dipenuhi fasilitasnya tapi hubungan dengan ayah ibunya jauh. Sekolahnya mungkin yang terbaik, fasilitasnya mungkin bagus di rumah, sudah punya kamar sendiri, sudah punya HP sendiri, laptop sendiri diberikan, kendaraan dibelikan. Sudah tidak ada kurangnya anak kita, tapi yang kurang hubungan antara ayah ibu dengan anaknya. Banyak faktor penghalangnya, mungkin karena ayah bekerja di luar kota, atau karena ayah pergi pagi pulang malam. Yaitu kalau di kota besar, kalau di sini ya bapaknya kaget neng, sawah misalnya. Atau ibu sedikit mengurangi hubungan dengan anaknya, gara-gara ibunya juga asik main HP. Hari-harinya diisi dengan buka media sosial, selesai masak, update status di sit. Engkau orang-orang rambung ngepel, selfie di sit. Orang-orang maning, bales chatting. Sehari-harinya ibu dipenuhi dengan HP. Tidak ada bedanya jadinya kalau gini. Maka harus kita sadari bapak-bapak ibu-ibu sekalian, Maksudnya yang penting sekarang ikatan emosional antara orang tua dengan anak. Dan permasalahan anak-anak zaman sekarang ini macam-macam. Permasalahan yang utama diantaranya ini kecanduan HP. Kecanduan HP. Mereka bisa berjam-jam kalau sudah pegang HP, lupa segalanya. Bahkan kalau ada yang main game itu, disuruh berhenti oleh orang tuanya, marah. Marah kepada orang tuanya. Disuruh sholat tidak mau, katanya tanggung. Lagi, main. HP itu dibawa kemana-mana. Tidur dibawa, ke WC dibawa, ke sekolah dibawa, ke masjid dibawa. Bahkan kayaknya tidak ada tempat sekarang yang kosong dari anak main HP. Bahkan khutbah Jum'at pun ada yang di belakang dengar khutbah sambil main HP. Ini namanya sudah kecanduan. Bahayaan apa enggak? Bahaya ini. Begitu juga anak zaman sekarang ini. Di antara problemnya, permasalahannya ini narkotika, narkoba, ngepil. Ini harus diwaspadai bapak-bapak-ibu sekalian yang punya anak sudah mulai dewasa, sudah jauh dari rumah. Hati-hati kalau anaknya kenalan dengan orang-orang yang tidak dikenal, yang menawarkan barang-barang haram seperti ini. Kemudian di antara problem anak zaman now, ini pergaulan bebas. Laki-laki, perempuan, sudah enggak ada, malu lagi. Boncengan bareng kemana-mana, pergi. Nginep bareng, naik gunung bareng, satu tenda bareng. Di kos-kosan juga. Ini hal yang miris. Kalau dulu mungkin masih malu-malu, ya di zaman dulu. Tapi di zaman sekarang, baik yang laki-laki perempuan, urat malunya, sebagian sudah hilang. Kalau dulu kan perempuan itu mau mendekati laki-laki pakai nunduk-nunduk gitu ya. Malu-malu, kucing. Sekarang sudah, enggak ada batasan. Ya kalau di kampus-kampus itu, ya biasa mereka bareng sampai malam gitu ya, yang merjakan tugas alasannya, sampai nginep di tempat temennya. Na'udhu billah. Begitu juga sekarang muncul problem baru. Problem LGBT. Apa LGBT? Suka sesama jenis. Sing lanang seneng lanang, sing wadon seneng. Wadon. Ini juga memunculkan PR untuk orang tua di zaman sekarang. Karena mereka sudah mulai berani terang-terangan. Mereka mengatakan kita ini juga makhluk yang perlu untuk diberikan kursi, diberikan apresiasi katanya. Kita ini enggak menyimpang. Kita ini cuma gender yang baru, cuma jenis kelamin baru katanya. Na'udhu billah. Ini banyak di mana-mana. Enggak peduli di tempat umum, sekolah umum, kampus umum, maupun di pondok juga ada. Saya nyebutkan gini, bukan sudah ngelek-elek pondok. Cuma hal ini sekarang bisa terjadi di manapun. Ini menuntut orang tua untuk lebih ekstra waspada di dalam mendidik anaknya. Oleh karena itu, tadi kembali lagi, yang penting menjalin hubungan antara orang tua dengan anak. Kadang orang tua itu merasa sudah menjadi orang tua, tadkala sudah selesai memberi nasehat.